Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan berencana akan menertibkan lapak para pedagang yang dibangun secara swadaya di lorong-lorong pasar. Pembangunan lapak yang tidak memperhatikan unsur estetik dan kebersihan membuat pasar terkesan kotor dan kumuh. Walau demikian, pemerintah daerah masih belum bisa menertibkan lapak-lapak tersebut karena warga baru saja pulih dari serangan COVID-19. Ada sejumlah lapak di pasar Impreso E yang dibangun para pedagang secara swadaya. Namun ada sejumlah lapak terkesan tidak memperhatikan unsur kenyamanan dan kebersihan. Kepala Bapenda TTS Abael Ani mengatakan pihaknya akan menertibkan lapak-lapak yang tanpa memperhatikan unsur kenyamanan. Pemerintah sebenarnya sudah membangun lapak-lapak dengan berbagai tipe untuk ditempati para pedagang. Namun karena letak lapak yang berada dalam pasar dan aksesnya jauh dari jalan utama sehingga tidak dikunjungi pembeli. Para pedagang kemudian membangun lapak-lapak di sepanjang lorong pasar agar mudah diakses oleh pembeli. Namun tidak dikelola secara baik sehingga terkesan kotor. Pemerintah berencana akan menertibkan lapak-lapak yang ada di lorong-lorong agar pasar menjadi lebih tertata rapi, bersih dan nyaman baik bagi pembeli maupun penjual. Walau demikian pemerintah masih memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk memanfaatkan lapak-lapak karena warga baru saja pulih dari serangan COVID-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dan terkesan lapak-lapak jual maupun kios darurat itu belum tertata dengan baik. Tapi kami sementara berproses untuk peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan pasar khusus, itu akan memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk tertibkan nanti. Hanya momentum sekarang belum pas untuk kami tertibkan. Psikologi masyarakat sedang terganggu karena terpahan pandemi COVID-19, kemudian kenaikan BBM dan lain-lain. Orang berjuang untuk bagaimana bisa mempertahankan hidup ini untuk kebutuhan rumah tangga. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala, Mauran, TVRI NTT.